Bermodus bisa meloloskan seorang menjadi pegawai negeri sipil, seorang kepala desa di Mojokerto dibekuk polisi. Korbannya merugi hingga ratusan juta rupiah. Inilah Abdul Mukti, seorang kepala desa ngerame Mojokerto. Ia terciduk terkait kasus penipuan seleksi CPNS. Korban dijanjikan bisa lolos jadi PNS tanpa ujian masuk, dengan syarat membayar 160 juta rupiah. Namun, sampai batas pengumuman pada bulan Maret lalu, nama korban tidak tercantum dalam pengumuman penyerimaan CPNS. Jauh ini sudah ada tiga orang yang menjadi korban. Pelaku pun dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman penjara di bawah lima tahun. Dia dijanjikan bahwa bisa masuk ke CPNS, nanti pelunasan itu diberikan manakala namanya keluar. Nah, ini kan diberikan tahap awal uang sebesar tadi 55 juta dan 50 juta. Nah, ternyata setelah pemanggilan nama itu tidak keluar, dia curiga dia minta kembalikan.